Intro Halo, selamat siang Iba, kok lama sekali sih angkatnya? Maaf, Bu Anak-anak sudah pulang? Loh, Mbak Gading kan nyusul ibu Ke Solo? Sendiri? Nggak, Bu, sama Mas Hari Mayang, Garu? Mbak Mayang pergi ke temannya Mas Daru belum pulang Tadi malam sempat telepon, Bu Tapi Bapak yang terima Sudah, kita ke rumah baik-baik ya Uang belanja masih ada, kan? Masih, Bu Tadi pagi Bapak juga ngasih Yowes, hati-hati ya Ada apaan, Bu? Gading, Bu Kenapa Gading? Nyusul ke sini sama Hari Oh, kalau begitu ya Nggak ada yang perlu dikhawatirkan Mau kemana, Dek? Mau ke toilet? Boleh, saya antar Ya halo Halo Bisa nangin introducing? Ini siapa ya? Yoyo Oh, Dek Gadingnya sedang ke belakang Maaf, ini siapa ya? Saya teman dekatnya Gading Kalau gitu salah buat Gading ya? Ya sudah, nanti saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati padahal Gading udah bilang jangan kasih tau Ibu orang biar surprise kok ibu gimana? sehat? terima kasih Nahari sudah mau menemani Gading kemari oh tidak apa-apa ya kebetulan Dalam juga sudah mau pulang kalau gitu masuk dulu mari ayo temannya ayo ayo day Roni saya sudah baca proposal yang kamu buat dan juga sudah dibahas oleh para penanah modal pada prinsipnya sih mereka setuju lalu Bu? ya lalu kita akan mulai secepatnya tapi menurut kesepakatan dari awal saya pegang manajemen dan kamu bagian keredaksian setuju? setuju gimana SDMnya? saya sudah menyiapkan semuanya dari tempat kerja yang lama saya hanya membawa satu orang dari bagian iklan dan seorang dari redaksi kamu yakin kalau kita bisa jalan? yakin bagus hari ini kamu sudah kemana saja jalan-jalan Bu ke keraton terus ke tempat batik murah itu apa Bu? kelewer iya pasar kelewer mebeca kamu ini kesini benar karena kerjaan benar enggak? benar kok Bu sebenarnya Gading pengen nengok Bu juga abis Gading kan kangen Bu selama disini ibu baik-baik aja kan? baik kamu ini anak paling tua dan sudah dewasa ibu rasa ibu rasa kamu bisa mengerti selama ibu disini ibu berpikir jalan keluar yang terbaik ibu pisah dengan papa kenapa Bu? sebelum Gading kesini Gading bicara banyak sama bapak ibu ibu bapak belum menikah ibu 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 bapak mengakui kalau bapak memang punya hubungan dengan perempuan lain tapi bapak belum menikah dengan perempuan itu Bu belum menikah atau sudah menikah buat ibu sama saja bapakmu itu sudah mengkhianati ibu itu yang ibu enggak bisa terima tapi Bu bapak bapak sangat mencintai ibu dari mana kamu tahu bapak sendiri yang bilang sama Gading malah bapak yang ragu sebenarnya ibu mencintai bapak apa tidak karena karena dari sikap ibu selama ini bapak merasa sepertinya ibu enggak mencintai bapak bu gak dimohon jangan pernah berpikir untuk berpisah terlalu sakit buat ibu tapi kami juga enggak ingin geluh ibu sama bapak sampai pisah bapak juga enggak mau pisah sama ibu karena itu Gading menyusul ibu kesini bapak ibu si piyak Desri, Desri, saya mau tanya, bagaimana silap yang dulu itu Desri? Hasil lab yang mana sih, Mas? Ya, hasil lab yang dulu, negatif atau positif? Negatif, Mas. Kenapa Desri nggak bilang? Apa bedanya sih, Mas? Negatif atau positif? Kalau ternyata saya nggak jadi hamil, kenapa? Mas Adi seneng. Jangan-jangan Mas Adi pindah ke sini hanya karena saya hamil. Dan sekarang setelah Mas Adi tahu saya nggak jadi hamil, Mas Adi mau pergi, begitu? Jangan punya pikiran seperti itu, Desri. Saya udah tahu kok berapa hari ini Mas Adi pulang ke rumah. Mas Adi tuh mulai nggak jujur sama saya. Saya memang pulang ke rumah. Tapi saya ingin melihat anak-anak, Desri. Anak-anak alesan. Kalau cuma mau lihat anak-anak itu nggak usah pakai baju. Tapi sekarang kalau Mas Adi mau pergi, ya pergi aja sana. Selamat siang, bos. Silahkan, bos. Jo. Begini, bos. Saya mau laporan. Uang jatah bulanan buat bakasih sudah saya kirim. Tapi kemarin bakasih tanya sama saya, kapan Mas Hari pulang? Lalu, kamu ingin ngapain lagi, Jo? Ya, saya jawab, saya nggak tahu. Mungkin di Jakarta masih lama, karena di sana masih banyak mengurus proyek. Bagus. Karena memang dalam waktu dekat ini, Jo, aku nggak bisa ketemu dia dulu. Iya. Kamu tahu sendiri kan, Jo? Calon istriku sedang ada di sini sekarang. Iya. Yang paling penting kan, aku sudah kirim media uang bulanan, Tom. Itu yang penting, bos. Ya sudah. Sampai jumpa. 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 Daru, kamu gak sarapan? Temenin bapak sarapan ya Nanti aja pak Bapak sarapan dulu Iya Bapak sarapan dulu Tunggu Keputuk Gek 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 selamat menikmati selamat menikmati hidup ini adalah milik Kustiala apa yang kita miliki ya juga milik Kustiala tangan ini tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak diizinkan oleh Kustiala jadi semua yang ada di bumi ini milik Kustiala begitu juga suamimu maafkan dia doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar orang yang bersalah jangan ditinggalkan pegang tangannya bimbing kembali ke jalan Tuhan kehidupan itu membutuhkan cinta yang tulus dan hati yang ikhlas do perceraian itu memang dihala luka tapi sangat dibenci Kustiala dan hidup ini belum sempurna kalau belum merasakan kepahitan dan penderitaan selamat pagi ibu selamat pagi ibu yang diriman dari tabulir Mekarik oh iya terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu selamat menikmati tulisan itu memuji saya setinggi langit sebagai manusia seakan-akan saya tidak punya dosa dan sebagai janda saya dinilai berhasil mengatasi kesepian saya dengan berkonsentrasi pada pekerjaan saya loh bukannya itu bagus dok ya tapi apakah saya seperti itu bu rasanya saya pengen bakar deh majalah itu lho kamu itu salah dok justru tulisan itu bisa membuka hatimu coba tonduk pikiran apakah selama ini kamu itu benar kalau ibu selama ini gak menegur kesalahanmu dengan keras dok itu karena ibu ingin sekali loh kalau kamu itu menyadari sendiri jadi bukan karena ibu ya setidaknya kamu ini bisa lebih menghargai hidup seri biar kamu membakar segudang majalah tapi hati nurani dok hati nurani itu gak bisa dibohongi nah saiki sekarang tenang aja sing sabar ya ya bisa bisa satu selamat tinggal sampai jumpa menjutan selamat tinggal selamat tinggal Tapi makan siang di rumah kan, Ibu sama Eyang masak loh. Oke. Eh, gimana Jo? Lalu saja boleh. Nunggu. Ayo. Itu pasti bukan donanya. Jok. Itu kasih Jo. Kenapa dia habis bangung lagi? Tunggu. 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 Tidak maaf yang sekedar keluar dari mulut, Ndok. Gue sama juga mau di surat, Ndok. Orang ngerti ketiga belok ya? Ya, ngerti. Nek-nek Mas Ujul. Ya, ya. Selamat malam. Kenalkan, saya Gading. Saya kasih. Dan ini hari. Terima kasih. Saya wartawan dari majalah Mentari Terbitan, Jakarta. Saya ingin sekali mewawancarai Mbak, kalau Mbak enggak keberatan. Ya, saya ini kan cuma main ketoprak biasa Mbak. Enggak pantas kalau diwawancarai. Oh enggak Mbak, bukan begitu. Kebetulan untuk edisi minggu depan, kami ingin mengulas tentang kesenian rakyat. Kalau begitu enggak apa-apa Mbak, eh di sini enggak apa-apa. Mari Mari, silahkan duduk Mbak. Mas Yam, Mas Yam. Nunggu, Nunggu. 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 Oh, Mbak Gading, mari silahkan masuk, Mbak Gading. Gimana, tadi susah cari rumahnya? Ya, lumayan, tadi sempat nanya di depan. Mari silahkan duduk. Oh iya, maaf, ini saya mau ke belakang dulu, mau ganti baju. Sekalian, nanti bikinin minum buat Mbak Gading. Mari silahkan duduk, Mbak Gading. Sampai jumpa. Klik tanda lonceng di bagian kanan.